untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar tombol keyboard mengenai alt key atau kunci alternatif tombol alt adalah salah satu dari tombol modifier atau kunci berubah berbeda dengan tombol shift yang digunakan untuk berganti kunci atau berganti tingkat tombol ctrl yang digunakan untuk memberi perintah tombol alt key seperti namanya alternatif bisa kalian gunakan sebagai alternatif dalam menggunakan tombol lain di keyboard atau pengganti dalam menggunakan mouse yang perlu kalian ketahui adalah pada keyboard kalian tombol alt ada dua yaitu tombol alt sebelah kiri spasi dan tombol alt sebelah kanan spasi tetapi di keyboard kalian hanya terdapat tulisan alt sedangkan di sini memiliki tulisan alt gr apakah perbedaannya sekarang kita lihat terlebih dahulu mengenai tombol alt di sebelah kanan spasi kita klik maka kalian akan melihat simbol yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya tetapi di sini ada simbol yang mungkin kalian gunakan yaitu simbol c dari kata copyright ketika kalian mengkliknya maka kalian akan membuat simbol copyright kita ulangi ketika kalian menekan tombol alt di sebelah kanan spasi dan kalian pilih misalkan y maka kalian telah membuat simbol mata uang yen tombol alt gr ini memiliki arti alternative grab yang digunakan untuk membuat simbol karakter yang tidak banyak digunakan di mana keyboard kalian dijual sekarang kita akan menggunakan tombol alt di sebelah kiri spasi di mana ketika kalian menggunakan microsoft port seperti ini kita gunakan tombol alt key seperti yang kalian lihat di sini pada tab akan terdapat huruf misalkan ketika kalian menekan tombol n maka kalian akan berganti menggunakan tab insert ketika kalian menekan tombol p maka kalian akan memilih picture dan ketika kalian menekan tombol d maka kalian akan memilih this device itulah kenapa tombol alt key digunakan sebagai alternatif menggunakan mouse tetapi yang perlu kalian ketahui lebih baik kalian menggunakan mouse daripada menggunakan tombol alt pada keyboard kalian karena kalian harus mengulangi hal yang sama ketika kalian menggunakan tombol alt key seperti ini kalian harus kembali menekan tombol n untuk memilih tab insert dan memilih huruf yang ada di sini misalkan sekarang kita gunakan huruf yang terdapat dua karakter yaitu screenshot misalkan S dan C seperti ini maka kalian tanpa menggunakan mouse memilih screenshot selain itu ketika kalian menekan tombol alt pada keyboard kalian dan menekan tombol tab maka yang terjadi adalah kalian bisa berganti untuk memilih windows yang terbuka ingat tombol alt kalian harus kalian tekan terus dan kalian tinggal menekan tombol tab seperti ini kalian bebas berganti untuk memilih windows yang terbuka atau aktif ketika kalian melepaskan tombol alt maka kalian akan pergi ke windows yang kalian pilih ketika kalian menekan tombol alt pada windows seperti ini maka kalian akan kembali menggunakan alternatif pengganti mouse sekarang kita pilih misalkan dua maka secara otomatis kalian membuat folder baru ini adalah folder alt seperti ini itu adalah kegunaan dari tombol art pada keyboard yang bisa kalian gunakan sebagai alternatif dalam menggunakan tombol lain di keyboard atau alternatif pengganti dalam menggunakan mouse kita sudahi pelajaran kita terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih